Saudara Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menyebut hampir 400 keluarga di Pulau Rempang sudah secara sukarela setuju untuk direlokasi. Ia pun menjamin akan merealisasikan janji pemerintah kepada warga terdampak proyek Rempang Ecosity. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menyebut soal Rempang jadi salah satu yang dilaporkan Bahlil kepada Presiden Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan Jakarta selasa siang. Menurut Bahlil, dari 400 kakak yang setuju dipindahkan, sebanyak 27 di antaranya sudah menempati rumah transit sementara. Ia pun menjamin pemerintah akan menempati janji kompensasi kepada warga Rempang mengingat perpresnya sudah diteken. Berkurang lebih hampir 400 kakak yang sudah mendaftar sukarela untuk mereka digeser. Dan dari hampir 400 itu, 27 kakak sudah berada di rumah transit sementara dan sisanya masih dalam proses. Ada sebagian yang juga setuju dengan penjelasan saya, ada juga sebagian yang memang harus butuh waktu dan cara kesebaran untuk berkomunikasi. Dan mereka saya yakin sebagai saudara-saudara kita kan ini butuh cara saja.